Kepada virus corona, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyiapkan puluhan puskesmas dan rumah sakit umum daerah, satu ruang isolasi khusus dan laboratorium swab untuk mendeteksi korban virus corona. Selain ruangan dokter spesialis serta perawat yang sudah terlatih, penanganan pasien khususnya disiagakan. Cepatnya penyebaran virus corona membuat rumah sakit umum daerah RS Sudesekarwangi mendapatkan edaran dari Menteri Kesehatan agar menyediakan SDM atau APD dan ruangan khusus bagi penderita virus corona dan telah mendapatkan alat yang bernama swab untuk di laboratorium sebagai alat pendeteksi virus corona. Puskesmas pun diberikan petunjuk khusus penanganan virus corona dan disediakan ruangan isolasi khusus di puskesmas. Wakil Dirut Pelayanan RS Sudesekarwangi, Cecep Suryana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan ruangan isolasi khusus untuk melakukan penanganan terhadap pasien terpapar virus corona. Selain itu, RS Sudesekarwangi pun menyiapkan dokter spesialis dan alat pelindung diri khusus untuk perawat yang menangani pasien terpapar virus corona. Ruangan Fatmawati di lantai 2 sengaja disiapkan untuk penanganan jika rumah sakit ini menerima atau mendapat rujukan pasien tersebut. Kita sudah siapkan dari sisi SDM, kita sudah punya tenaganya yang qualified, yang tercukup, yang dari spesialis pang, maupun spesialis anak kita sudah siapkan. Kemudian yang kondisi dari sisi sarana-prasarana kita juga sudah siapkan. APD-nya sudah kita siapkan. Kemudian ruangan IGD pun sudah disiapkan untuk menghadapi kasus yang pertama maksudnya. Kemudian isolasi kita siapkan di ruang khusus, ruang Fatmawati isolasi khusus untuk kasus ini. Karena kita juga punya pengalaman buruk di waktu kejadian SARS. Mudah-mudahan sih kasus ini tidak terjadi di Sukabumi, meskipun terjadi kita sudah siapkan. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menegaskan, pemerintah kini sudah memberikan sosialisasi terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi serta RSUD Sekarwangi agar menyiapkan ruang khusus bagi pasien yang terserang virus corona. Pemerintah kini sudah memberikan sosialisasi terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi serta RSUD Sekarwangi agar menyiapkan ruang khusus bagi pasien yang terserang virus corona. Kesehatan sudah melakukan sosialisasi dasar ke setiap PKM ya, di mana kondisi hasil masukan dari Bandung itu, hasilnya dari suspek perjalanan dari China masuk ke kita. Ini pun kita sudah siapkan. Karena di Sukabumi itu sudah ada beberapa puskesmas yang memang khusus menangani persoalan-persoalan virus. Jadi tersendiri, ada ruangan tersendiri termasuk rumah sakit Sekarwangi. Warga dihimbau agar menjaga pola hidup bersih dan sehat dan langsung memeriksakan kesehatannya jika secara tiba-tiba suhu badan mendadak tinggi dan mengalami sesak nafas.